Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Bracell Cooking Oke teman-teman Ini video lanjutan ya Yang kemarin saya buat Donut black forest dan donut red velvet Ini saya akan topping Yang donut black forest nya Ini untuk langkah pertamanya Kita iris-iris coklat Batangnya Kemudian kita simpan di wadah seperti ini Lalu didihkan Air atau panaskan air Setelah panas kita matikan kompor Kemudian kita angkat Nah kemudian Coklat yang tadi kita simpan di wadah Kita letakkan di atas Air yang panas Kemudian ini kita aduk-aduk Hingga coklatnya Menjadi lumer Nah dan ini tips ya Agar coklat tidak cepat menggumpal Atau tidak cepat kering Selagi kita menoping donut Jadi biarkan coklatnya ini Di atas wadah air yang hangat Seperti ini ya teman-teman Sampai kita selesai menoping Nah ini Sudah kita celupkan Kemudian ini saya beri potongan coklat Coklat batangnya Saya potong-potong kecil Kemudian kita hiasi di atas donut Di semua permukaan donut ya teman-teman Nah seperti ini Ini coklatnya masih agak panas ya Jadi sedikit lumer gitu ya Tapi tidak apa-apa Nah kemudian ini kita kasih buttercream Ini buttercreamnya saya buat sendiri Hanya dari dua bahan saja Mentega putih dan gulap halus ya Nah kemudian ini kasih cherry ya Potongan cherry Ini satu cherry saya potong delapan Jadi bisa seperti ini ya Nah ini untuk varian yang lain Saya menambahkan sprinkle Ini menambah tampilan lebih cantik dan manis ya teman-teman Jadi teman-teman bebas saja ya untuk toppingnya Bisa disesuaikan saja Atau sesuai kreasi teman-teman Nah ini hasilnya Donut black forestnya sudah jadi seperti ini Oh ya teman-teman Semakin cantik kita memberikan hiasan Untuk donut Jadi semakin menambah nilai jual ya teman-teman Ini juga terlihat cantik ya teman-teman Teman-teman bisa menambahkan variasi Dengan snack-snack yang lain ya Disesuaikan saja ya teman-teman Untuk black forest yang standar ya Seperti ini pada umumnya Ini saya jual di harga 45 ribu sampai 50 ribu ya teman-teman Nah jika teman-teman ingin menjualnya Bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan di tempat teman-teman Ini kalau kita pakai buttercream lagi Misalkan yang full buttercream atau coklat Atau misalkan buat yang ulang tahun ya Pakai coklat Apa papan tulis seperti itu ya Ini akan menambah nilai jual lagi ya teman-teman Saya bisa jual di harga 65 ribu sampai 70 ribu ya Untuk per boxnya yang isi 12 Nah ini teman-teman Jika teman-teman tidak ada cherry Ini saya contohkan Teman-teman bisa gunakan red velvet ya teman-teman Ini pun sama Kita taruh sembarang aja Di permukaan donat Coklat-coklat yang sudah kita potong-potong Kemudian kita Beri buttercream Nah ini saya tambahkan red velvet ya teman-teman Jika tidak ada red velvet Teman-teman bisa menambahkan cokocip Ataupun Sokade Ataupun yang lain-lain Nah bebas lah ya teman-teman Ini sedikit berantakan ya teman-teman Red velvetnya agak Beleber-beleber gitu ya Nah dan ini yang lebih rapi ya teman-teman Nah ini Black forest dengan red velvetnya Cantik juga ya teman-teman Ini pun sama saya jual Di harga 45 sampai 50 ribu ya teman-teman Karena Ya Suatu karya itu ya Harus dihargai ya teman-teman Cele Gaya banget Oke Teman-teman cantik juga ya Seperti teman-teman yang menonton Sangat-sangat cantik Cantik Dan ini Bisa kita kemas di box donut Yang ukuran 27 x 18 x 5 ya Ini isi 12 Ini saya jual di harga Kemarin Ada yang pesen Jadi saya jual di harga 50 ribu ya teman-teman Sebetulnya di harga 45 pun masih Masuk Cuman ya Kita kan Punya nilai jual gitu ya teman-teman Kan kita punya ide Ya kita wajarlah Untuk memberikan harga yang Spesial ya Dan atau teman-teman Bisa jual satuan Bisa dikemas di plastik OPP seperti ini Ini saya gunakan ukuran 12 ya Jadi saya kemas Membentuk segitiga ke atas Ini gunanya Supaya buttercreamnya itu Tidak terkena plastik ya Tidak nempel di plastik Seperti itu Dan ini pun bisa kita tata Di box donut Semakin cantik tampilan Akan semakin Menambah nilai jual ya teman-teman Jadi semakin Cantik packaging Suatu produk Yang kita Seguhkan kepada customer Ini akan semakin menarik Dan Menambah nilai jual tersendiri ya teman-teman Oke sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Semoga menjadi inspirasi Dan motivasi Buat teman-teman Yang ingin berjualan Kita bisa berkreasi Berkarya Sesuai keahlian masing-masingnya Teman-teman Terima kasih sudah menonton Dan untuk teman-teman Yang selalu dukung channel ini Dan share video ini Saya ucapkan terima kasih Semoga sehat selalu Sukses dan bahagia Yang belum subscribe Silahkan subscribe ya teman-teman Like dan komen Jangan lupa aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru Oke sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa aktifkan loncengnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton